Intro Pasangan Pramoro Anung Rano Karno unggul dari paslon lain berdasarkan hasil Rilkon KPUD Jakarta Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur atas perolehan tersebut Dari sepengetahuan Anies, Rilkon sudah mencapai 100% Berdasarkan perhitungan paslon 03 Pramoro Rano memperoleh 50,07% suara Hasil ini diungkapkan Anies di Gelora Tanahabang Jakarta Pusat pada Kamis 28 November 2024 Anies kemudian mengajak masyarakat bersyukur Pasalnya menurutnya Jakarta akan memiliki gubernur yang berpihak kepada rakyat Kendati demikian Anies tak menjawab secara gamblang apakah ia siap mengkritik Pramoro Rano Jika mereka benar-benar memimpin Jakarta Di aku ya Anies, dirinya kerap bertukar pikiran baik dengan Pramoro maupun Rano Sementara paslon 03 mendeklarasikan menang satu putaran dalam Pilkada Jakarta 2024 Pramoro menyebut perolehan suara tersebut telah memenuhi syarat yang diatur undang-undang Meski begitu Pramoro mengaku pihaknya tetap menunggu pengumuman resmi dari KPUD DKI Jakarta Sebagai penyelenggara Pilkada Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia